Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Oke, seperti biasa kembali lagi di dapur ini Kalau kita di dapur berarti ada yang aku bikin ya guys Nah, jadi hari ini aku mau bikin bolu kukus karamel Karena benar-benar tidak ada cemilan di rumah Dan ya, seperti biasa aku selalu nageh untuk makan cemilan Jadi kita bikin aja Nah, ini sudah aku sediakan beberapa bahannya Langsung aja kita bikin ya guys Oke, yang pertama disini aku sudah sediakan pan Jadi pan ini untuk bikin saus karamelnya dulu ya Air karamel dan aku mau panasin air Karena karamel itu bikinnya nanti pakai air panas Nah, eh aku takar dulu deh Nah, jadi ini aku mau takar dulu airnya sebanyak 250 ml Kalau lebih yang kan Aku cucian juga banyak banget guys Maafkan, karena ini sistem cepat ya Si bayi mumpung lagi tidur Soalnya kalau aku mau bersihin dapur dulu takut nggak keburu gitu Nah, ini sudah aku panasin air sebanyak 250 ml Kemudian disini kita panaskan pan Untuk membuat karamelnya Kita masukkan 7 sendok makan gula pasir ya 1, 2, aku deketin sampai enggaknya 3, 4, 5, 6, 7 Nah, dan ini kita lelehkan Dengan cara digoyang-goyang aja Nah, ini sudah encer Dan ini tuh semakin kalian panasin dia semakin coklat warnanya Ini bakal kita tambahkan air ya guys Dan sambil nanti diaduk Ini hati-hati Karena dia bakal meletup-letup Nah, ini airnya super panas Ini kalian hati-hati meluangkannya Duh Dia kayak letupan gitu Jadi masukinnya dikit-dikit ya Nih, aku memang sengaja agak dilamain sedikit Jadi warnanya dia kayak hitam banget Dan agak sedikit pahit Aku suka yang rada-rada pahit gitu guys Kita tambahkan sampai habis Tuh Dan ini kita aduk sampai benar-benar tersampur dengan si gula yang sudah meleleh tadi Hmm, wangi banget Nah, dan ini kita matikan Dan ini kita angin-anginin dulu Biar kita lanjutin dulu step berikutnya Oke, ini kita biarkan dulu segula karamelnya Dan sekarang kita lanjut untuk mengocok adonannya Oke guys, jadi ini aku pas siap-siap bahan untuk nge-mixer Ternyata anak aku bangun Tunggu sebentar lah Mama gendong lah Tunggu ya guys Tunggu 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 apa ini Kaki munak Tunggu bangun Eh, lumbus Lumbus muridnya lumbus Nah Diam-diam sayang lah Diam-diam dengan ama lah Iya Kawannya sama bikin kue lah Oke guys Jadi mungkin ini aku sedikit agak susah untuk menggerakkan Ini ya Untuk bikin-bikin lah Karena pakai tangan satu Apa bawah sih ya penak Oke Ini mau aku colokin dulu Tunggu sebentar sayang Ini the real of emak-emak yang bikin kue Oke Ini mau aku deketin aja Kameranya Oke Jadi ini pergerakan aku agak terbatas ya guys Karena aku sambil gendong adek Nah ini kita pecahkan Dua butir telur Bismillah Tuh Hancur kan Susah say Nih tangan aku udah bersih juga ya Aduh Ditinjak-dinjak lah tangan Aman Sayang Sayang Tunggu sebentar nak Tunggu sebentar sayang Kamu mau ditaruh kan aku Ubay mau ditaruh Bentar Tunggu sayang lah Nih Aduh Susah ya Nih Nah Dua butir telur Tama cuci tangan dulu Habis itu Kita tambahkan Gula Gula Gak boleh kamu makan gula Makan gula yang di kue aja nanti Nah ini gulanya Aku masukin 7 sendok aja ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Hmm Nih Kalo kalian suka manis Tambahkan lagi ya Karena ini tuh nanti Sedang lah Rasanya Sayang Oke Oke dan ini bakal kita mixer Tunggu aku agak susah ya Aku mau taruh dulu deh Oke Kita lanjut Disini kita bakal mixer Si telur ini Dua telur sama Gula pasir 7 sendok Nah dan ini tuh kita mixer Sampai dia mengembang Putih dan Kental berjejak Seperti itu ya guys Nah ini tuh Sudah mengembang Seperti ini Tuh dia Ada lipatan-lipatannya Iya tunggu sebentar sayang Nah ini Tepungnya mau aku campurin dulu Sama baking soda Baking sodanya kita pakai Sebanyak Setengah sendok makan ya Nih setengah sendok makan Kayak gini Nih aku campurin Nggak kelihatan ya Saya maaf kan Aku nggak fokus sama kameranya Jadi disini tadi aku tambahkan Baking soda Eh baking soda Soda kue Sebanyak setengah sendok makan Nih Nih kelihatan kan Perbedaan warnanya Nih tadi Bagian atas Ini kita campurkan Seperti ini Dan Nanti kita masukkan Sambil kita mixer Sambil kita Masukkan ini Sedikit-sedikit Nah ini kita mixer Dan Kecepatan rendah aja ya Eh sorry Dan kita masukkan Air karamelnya Nah abis itu kita masukkan Kepungnya sedikit Bemis sedikit Satu sendok Satu sendok Satu sendok Nih terakhir Kita masukkan aja Semuanya Habis itu Kita tambahkan Mentega cair Sebanyak 80 gram Ya guys Nih Intinya all in one aja deh Masukin aja Semuanya Tuh Oke ini kita matikan Kemudian ini kita Aduk sama Sepatula Merapikan di sisi-sisinya Sisi-sisinya Gitu Oke disini sudah Aku panasin dandang Dan ini belum aku aduk Tadi Nah dan ini Kita aduk Kita sisir Samping-sampingnya Jadi ini Jadi ini warnanya Seperti bolu kukus gula merah Ya guys Warnanya bener-bener Coklat Bagus banget Nah dan ini kukusan kita nunggu panas Kita olesin Tempatnya menggunakan Minyak goreng Biar dia nanti pas dikeluarin Tidak lengket Nah ini kita olesin Menggunakan minyak goreng Nih samping-sampingnya Oke ini usahakan kalian harus Masukin yang kayak di Ini kan ada bentuk-bentuk sudut kayak gini Ini tuh harus benar-benar juga dimasukin Sama minyak goreng Nanti biar gampang untuk ngeluarinnya Nih sudah Habis itu kita Masukin adonannya Bismillah ya guys Semoga berhasil Karena tadi tuh kayak sistem cepat-cepat kan Soalnya si bayi tuh bangun Nih Warnanya bakal cantik banget deh kayaknya Kenapa Apa Berat Oke ini kita hentak-hentakkan Biar gelembungnya pecah Tuh Dan kita masukkan ke kukusan Ketika kukusan sudah benar-benar mendidih Ini kukusannya sudah benar-benar menguap Mendidih Baru kita masukkan Adonannya guys Bismillah Nah ini kita kukus selama 20-30 menit Oke guys Dan ini sudah 25 menit Saatnya kita buka Aku juga gak tau ya Apakah ini tuh berhasil atau enggak Karena setiap pembuatan bolu kukus itu Tidak selalu berhasil ya Tapi ya semoga aja ini berhasil Kebanyakan sih kalau menggunakan soda kue itu berhasil terus gitu Oke Bagaimana ekspresi aku Bismillahirrohmanirrohim Wuuu Seperti apa kira-kira Oke Sini aku lihatin ke kalian Tuh Ini aku matiin dulu ya Tinggi dan Uh menul-menul banget Uh panas Oke Ini bakal kita Keluarin ya Oke Aku ambil piring dulu Uh Nah Uh wanginya Wangi caramel banget Dan warnanya coklat banget Uh panas Bismillah Oke ini kita singgirin dulu Supaya Lega Jurang banyak Lega Oke ini mau aku turunin dulu Ini hati-hati panas gak lah Permisi Tunggu sebentar panas lah ya Taraaa Nih Tinggi banget kan Dan ini mau aku pindah ke piring Nih Kita Balik Seperti ini Bismillah Wup Masih ada embun-embunnya Oke Ini masih panas banget Kita pencet sedikit tuh Dia bakal keluar sendiri guys Sini belum Tuh Jatuh Bismillah Wuh Cantik sekali Wuh Masih panas banget ya Taraaa Sudah jadi Tunggu sebentar sayang Nah dan sekarang ini Kita potong Kita mau lihat Dalemnya Dan juga Abang Ava memang Sudah tidak sabar Bismillah Wuh Mentul-mentul banget guys Panas nak Tapi Nih Kita lihat Wuh Panas Hmm Oke Satu iris sudah untuk Abang Ava Dan Aku juga pengen Cicip Hmm Hmm Kita liur-liur Bismillah Hanya datang begawi guys Lapah orangnya Hmm Milen yang gula merah Tapi karamel Nyaman lah Seret Mau sedih Mau sedih Mau hanya sedih Kebongkalanan Kopi kah? Hahaha Hahaha Pianing kaya temuhannya Salah kah belum? Salah Ombak Ombak apa? Mau piano kaya tuan Apa ya? Maka sudah goreng Masa tumat Masa tumat Aduh Aduh Hei Weh 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 Oh iya Nganak apa tadi Aduh Makan pandai Nuh 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 Nah Nah Beres-beres dulu Beres-beres dulu Nah 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 Dan Kelasing dulu beginilah kita kelasin dulu ya bu ya pak oke ini karena bolu kukus keramanya sudah jadi dan ini tuh masih panas banget ini rencananya mau aku potong-potong dulu jadi nanti biar kita mau makan itu langsung diambil aja gitu nah jadi ini karena bolunya sudah jadi videonya aku cukupkan sampai disini terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe terima kasih, assalamualaikum, bye guys uuuuh